Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Oktamat ya Oke di video ini saya akan membahas Persamaan harga mutlak yang kedua ya Kemarin kan sudah nomor 1 Nah disini yang perlu kita benar-benar harus ingat Bahwa harga mutlak itu kan ada dua jenis Jika nanti positif X maka nanti X itu lebih dari sama dengan 0 Kalau nanti yang negatif X maka X itu kurang dari 0 Artinya di dalam harga mutlak ini bisa berupa positif Bisa berupa negatif Oke kita gunakan cara biasa ya Cara biasa artinya cara aslinya Cara aslinya kan harus kita pakai menggunakan garis bilangan Disini kan kita tahu bahwa X-1 itu sama dengan 0 Maka X sama dengan 1 Kita move put di haris bilangan di 1 Nah disini misalkan daerah A disini berarti daerah B Oke ya Kalau kita misalkan A itu lebih dari Misalkan X anggota A Ya X anggota A Maka kan otomatis lebih dari 1 Ini nanti berupa positif Berarti kalau kita masukkan misalkan X nya atau A itu sama dengan 2 Kalau kita masukkan aja harga mutlak 2-1 kan otomatis positif Oke maka kita ganti positif 2 X plus X-1 positif ya Sama dengan min 6 Berarti 2 X plus X-1 sama dengan min 6 2 3 X min 1 sama dengan min 6 Kita pindah kesini 3 X sama dengan min 6 tambah 1 3 X sama dengan min 5 Maka X sama dengan min 5 per 3 Nah gini Oke ya Kemudian kalau kita ganti anggota yang B X anggota B Berarti kita anggap aja A itu atau B itu sama dengan 0 Ya B sama dengan 0 Maka kita masukkan disini Berarti 0 kurangi 1 Berarti kan min ya Berarti kita ganti ini nilainya min Berarti 2 X min X min 1 Sama dengan min 6 2 X min X plus 1 Sama dengan min 6 Kemudian 2 X kurangi X Berarti X Ditambah 1 adalah min 6 X sama dengan min 6 Min 1 Berarti X sama dengan min 7 Nah gini Akan tetapi A tadi A ini tadi kan adalah Tepik positif Tapi kalau kita ganti positif Ternyata negatif Maka ini tidak termasuk anggota Cuma kalau kita B ganti lebih kecil Karena lebih kecil dari 1 Berarti kan ini kita masukkan Nah Berarti ketemu min 7 Berarti kan ini anggota Berarti himpunannya Berarti min itu 7 Nah gitu Oke ya Ini tipe 1 Jika harga mutlaknya Hanya 1 seperti ini Dengan prinsipnya adalah X itu bisa berupa positif Bisa berupa negatif Cuma kalau kita masukkan ke dalam Harga mutlak otomatis Selalu Positif Itu ya Kita lanjut ke persamaan Yang kedua Soal yang kedua Oke Disini 2 Nomor 2 ya tadi ya Ini ada 3 X plus 1 Sama 2 Min X Sama dengan 6 Oke Langkah pertama Kita cari nilai variable X nya ini Ya Kita buat Berarti kan 3 X plus 1 Sama dengan 0 3 X sama dengan Min 1 X sama dengan Min 1 per 3 Yang satunya 2 Min X sama dengan 0 Min X sama dengan Min 2 Dan X sama dengan 2 Nah gini Kemudian kita buat Garis bilangan aja Nah disini adalah Min 1 per 3 Disini adalah 2 Berarti kita misalkan Ada 3 himpunan 1 2 3 Atau APC Ini kesana Ini kesini Dan ini tengah-tengahnya Oke ya Kita coba Bahwa nilai X nya adalah Anggota A Oke Yang pertama X Anggota A Oke Anggota A Kita misalkan aja Ambil 3 Kita masukkan kesini Berarti kan 3 kali 3 Plus 1 Ditambah 2 Min 3 Sama dengan 6 Nah ini kan berupa Positif Ini Negatif Masukkan kesini Positif Ini Negatif Berarti Penyelesaiannya 3 X Plus 1 Min Karena Negatif 2 Min X Sama dengan 6 3 X Plus 1 Min 2 Plus X Sama dengan 6 Kita ditambah 4 X 4 X Min 1 Sama dengan 6 4 X Sama dengan 6 Ditambah 1 4 X Berarti Nah Nanti Itu adalah 7 X Berarti 7 Per 4 7 Per 4 Itu berapa 1 3 Per 4 Nah 1 3 Per 4 Adalah Bukan Anggota A Ya Bukan Anggota A Oke Kita lanjut Penyelesaian yang Nomor 2 Nomor 2 Disini Kita anggap Aja Ini 0 Kita masuk Disini Berarti kan 3 kali 0 Ditambah 1 Ditambah 2 Min 0 Ini positif Ini positif Dan ini tadi X Anggota B Oke Kita masukkan Aja Berarti Positif Positif 3 X Plus 1 Dikurangi 2 Min X O Plus Ya Sama Dengan 6 Berarti 3 X Plus 1 Plus 2 Min X Sama Dengan 6 Berarti 3 Kurangi X Adalah 2 X Plus 3 Sama Dengan 6 Berarti 2 X Sama Dengan 6 Dikurangi 3 Kesini Berarti 2 X Sama Dengan 3 Dan X Anggota Sama Dengan 3 2 3 2 Otomatis Daerah B Berarti X Ini Anggota B B Bukan Anggota Kita Cek Yang Ketiga Kita Cek Yang Ketiga Dengan Hibunan Disini Negatif 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 1 Karena X Anggota C Berarti Kita Negatif 3 Kali Min 1 Ditambah 1 Ditambah 2 Min Min 1 Ini Otomatis Negatif Karena Min 3 Tambah 1 Ini Kan Positif Berarti Penyelesaiannya Berarti 3 X Min Plus 1 Ditambah 2 Min X Sama Dengan 6 Berarti Masukkan Negatif Min 3 X Min 1 Ditambah 2 Min X Sama 6 Min X Tambah Disini Ketemu Min 4 X Ditambah Sini Berarti Plus 1 Sama Dengan 6 Min 4 X Sama Dengan 6 Min 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 4 X Sama 6 Kurangi 1 Adalah 5 X Berarti Min 5 4 Min 5 4 Apakah Anggota C Ya Berarti X Anggota C Karena X Anggota C Oke Dan ini X Disini juga Anggota B Dan ini X Bukan Anggota A Maka Himpunannya Kesimpulannya Nanti Adalah Yang Masuk Himpunan Penyelesaian Dari Ini Berarti Cukup Yang Anggota B Dan Anggota C Berarti Min 5 Per 4 3 Per 2 Nah Gini Sehingga Kalau ketemu Soal Ada Dua Jenis Atau Dua Suku Yang Mempunyai Harga Mutlak Kemudian Ada Suku Lain Maka Mau Nggak Mau Kita Gunakan Himpunannya Karena Belum Tentu Positif Negatif Nya Anggota Dari Himpunan Yang Kita Cari Contoh Seperti A Tadi Nomor Yang Himpunan A Tapi Kalau Himpunan B Cocok Disini Dan Juga Himpunan C Juga Cocok Artinya Nanti Juga Ada Yang Tidak Masuk Semua Sesuai Dari Soalnya Maka Itu Lebih Akurat Lagi Gunakan Himpunan Dengan Cara Mencari Level X Dibuat Garis Bilangan Oke Sampai Sini Dulu Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Di Subscribe Biar Dapat Notifikasi Terbaru Dari Video Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.